Intro Saat pertemuan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo tahun lalu, Kemendes PDTT menginisiasikan ASEAN Village Network atau APN dan telah diadopsi oleh para pemimpin negara ASEAN. Saat ini ASEAN Village Network dilakukan yang kedua kalinya. Kegiatan ASEAN Village Network yang kedua, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari Senior Official Meeting on Rural Development and Property Edidication atau SOMPRDPA, ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup negara anggota ASEAN secara berkelanjutan. Kegiatan ini mampu memberikan peluang bagi pemerintah Jawa Timur terkait isu pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Antara lain, mengadopsi pendekatan multi pemaku kepentingan hingga pemerintah Jawa Timur mampu membangun jaringan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara anggota ASEAN. Kedua, antar negara ASEAN bisa saling berbagi pengalaman pemecahan permasalahan desa serta berbagi informasi dalam rumusan kebijakan pemerintah dalam rangka menjawab tantangan global yang dihadapi oleh desa juga membuka akses internasional terkait potensi desa yang ada di Jawa Timur dengan adanya agenda promosi produk unggulan desa. Desa diharapkan mampu melakukan ekspor-impor produk unggulan desa hingga mampu mandiri dan berdaya saing secara global. Memajukan desa dan terfokus pada pariwisata dalam negara yang terkumpul dalam ASEAN, salah satunya di Indonesia. Prof. Dr. Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan salah satu fokus pembicaraan yang dibahas mengenai tiga isu yaitu desa wisata, desa digital, dan produk desa di mana diharapkan satu desa, satu produk akan menghasilkan pola jejaring tertata, antar desa hingga kebutuhan antar desa bisa terpenuhi. Meski levelnya mikro, jika ditekuhi ini maka akan mempengaruhi konsentrasi dari ekonomi. Jadi ada tiga isu, isu desa-wisata, desa digital, dan produk desa, satu, desa satu. Dan yang kemudian ini kebanyakan bisa menghasilkan pola jejaring tertata, antar desa, sehingga kebutuhan supply and demand antar desa itu bisa terpenuhi. Tentu ini levelnya mikro ya, levelnya mikro, tapi ketika agregatifnya kita ditemukan, meskipun mikro itu ada, ini juga kita ditemukan dari panggung, dan itu pasti akan terpenuhi kita pada konsentrasi ini. Ayuni Fitriah melaporkan. Ayuni Fitriah melaporkan.